Keberadaan bangunan galeri industri kayu yang ada di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, pantas dipertanyakan. Bahkan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengaku tidak tahu jika Ngawi telah memiliki galeri industri kayu tersebut. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengaku belum mengetahui keberadaan galeri industri kayu yang ada di Kecamatan Kedunggalar, termasuk jumlah alokasi anggaran yang telah digelontorkan Pemkap untuk membangun galeri tersebut. Menurut Bupati, keberadaan galeri tersebut menjadi tanggung jawab dinas perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja atau DPPTK. Namun sangat disayangkan hingga kini keberadaan galeri itu belum diketahui oleh banyak orang termasuk pemanfaatannya. Meski begitu, Oni meminta DPPTK harus segera memanfaatkan bangunan tersebut bisa melakukan dengan kerjasama kepada para paguyupan atau asosiasi perajun kayu yang ada di lokasi sekitar. Oke, jadi memang untuk industri kayu Kabupaten Ngawi diarahkan memang tersentral di Kecamatan Kedunggalar. Pemilihan tempat, galeri, dan seterusnya mungkin sudah melalui visibilitas tadi, dan seterusnya. Nah, terkait optimalisasi, nanti perlu kita komunikasikan dengan dinas terkait. Karena mungkin kemarin itu kan baru jadi akhir 2021, mungkin ada pandemi dan seterusnya. Mekanisme pengelolaan, terus supaya galeri itu rame dan seterusnya. Ini nanti akan kita evaluasi segera mungkin, supaya nantinya bisa memberikan manfaat lah. Karena permintaan buka 24 jam itu kan juga perlu terfasilitasi tempat-tempat yang representatif untuk galeri. Nah, tinggal kita nantinya sinerginya, kontraknya dengan teman-teman, apa namanya, pengeracin itu seperti apa. Sangat bisa, kalau menurut saya, sangat bisa. Pendirian pusat promosi industri kayu dengan nilai kontrak 473 juta rupiah dari APBD tahun 2021. Sebab galeri industri kayu itu diharapkan bisa menjadi pusat untuk memaerkan hasil produksi industri kayu di Ngawi. Hal itu agar industri kayu di Ngawi semakin banyak dikenal banyak orang, terlebih lokasi galeri yang berada di pinggir jalan raya Ngawi Solo. Ito Wayu, JTV, Ngawi.